Tuan Kotali, cepat kumpulkan para elit di kota dan datang ke sini untuk mendukung kami. Kelilingi dan musnahkan Suyun, Heiyu memanggil Ligusi yang masih linglung. Ligusi kembali sadar, wajahnya dipenuhi dengan keraguan. Dia tidak tahu apakah dia harus pergi atau tidak, tapi wajah gemuk Heiyu menjadi dingin. Cahaya dingin bersinar dari matanya yang seukuran kacang, Tuan Kotali, mengapa kamu tidak pergi? Apa? Apa menurutmu aku, Heiyu, tidak bisa menjaga Suyun ini? Tidak, 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 sama sekali tidak. Ligusi segera melambaikan tangannya, dahinya penuh keringat. Dengan mengatakan itu, dia mengeraskan hatinya dan membuat keputusan, berbalik dan bergegas keluar. Melihat itu, Heiyu menoleh dan berkata kepada Fuyue, Tuan muda, Suyun ini tidak mudah dihadapi, jika kita tidak membunuhnya di sini hari ini, dia pasti akan menjadi masalah bagi kita di masa depan. Ini masalah masa depanmu, apa hubungannya denganku? Fuyue tertawa dengan jijik, ancaman apa yang bisa ditimbulkan bajingan itu kepadaku? Mungkinkah dia berani menimbulkan masalah di istana naga tersembunyi? Heiyu menunduk dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Melihat itu, Fuyue tertawa, baiklah, baiklah, pemimpin aliansi Heiyu, jangan khawatir, hari ini, Suyun ini tidak akan bisa meninggalkan tempat ini, kendali bayang, hanya bisa dipegang di tanganmu. Dengan itu, Fuyue tiba-tiba berbalik, mata pedangnya melepaskan niat membunuh yang tajam, dia mengangkat tangannya dan melambaikannya ke depan. Namun, dia tidak menyerang Suyun, melainkan langsung menuju Hukian Mei yang dikelilingi oleh tiga spirit cultifator. Bada Tangan Fuyue tiba-tiba menjadi ilusi, pergelangan tangannya kosong, dan telapak tangannya langsung terbang keluar, dengan keras meraih leher putih Hukian Mei. Kemarilah. Fuyue berteriak, tangannya meraih Hukian Mei, dan langsung berbalik, membawanya kembali ke sisi Fuyue. Tubuh mungil Hukian Mei terus berjuang, tetapi tidak berhasil. Budidaya Fuyue setidaknya pada tahap ke-delapan dari Sky Spirit Master, meskipun dia memiliki kota naga sejati, bagaimana dia bisa menjadi pasangan Fuyue dengan tubuhnya yang terluka. Suyun yang masih bertarung dengan spirit cultifator menyadari bahwa Hukian Mei ditangkap, dan segera bergegas untuk menyelamatkannya, tetapi Fuyue angkat bicara. Jika kamu berani datang, aku akan mematahkan lehernya dan menghancurkan jiwanya. Saat Fuyue berbicara, dia mengaktifkan kekuatan yang dalam, dan dengan tangan lainnya, dia mengeluarkan jarum perak. Jarum itu berkedip-kedip dengan api hijau iblis, dan ujung jarum itu diarahkan ke Hukian Mei. Melihat itu, Suyun mengerutkan kening, dan tubuhnya mau tidak mau berhenti. Sudut mulut Fuyue terangkat menjadi senyuman puas. Hei hei, kamu memang sangat cepat. Namun, jika kamu percaya pada kecepatanmu dan berpikir bahwa aku tidak secepat kamu, maka silakan bergerak. Mari kita lihat siapa yang lebih cepat. Apa yang kamu inginkan? Kata Suyun dengan tenang. Itu mudah. Fuyue tertawa, buang pedangmu, dan lepaskan juga sarung pedangmu. Suyun berpikir bahwa dia adalah satu-satunya yang akan melakukan metode tercelah seperti itu, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Fuyue juga tidak akan menyerah. Dia telah melihatnya sendiri. Jangan, kakak, jangan seperti ini. Senjatamu hilang. Kamu, kamu bukan tandingannya. Hukian Mei meraih tangan Fuyue dan berkata dengan susah payah. Kamu berbicara seolah-olah dia memiliki pedang dan lawanku. Fuyue mengangkat bahu, menatap Suyun dan tertawa, untuk apa kau ragu? Mengapa Anda tidak melakukannya? Dentang-dentang. Namun, Suyun melemparkan pedang maut di tangannya ke tanah tanpa ragu-ragu. Pada saat yang sama, dia melepas sarung pedang dari pinggangnya dan melemparkannya ke tanah tanpa ragu-ragu. Ketika Heiyu dan Fuyue melihat ini, ekspresi puas diri mereka yang semula membeku. Bagaimana dia bisa begitu bahagia? Hmm. Fuyue mengerutkan kening, dia memandang Suyun dengan hati-hati, seolah dia khawatir dia masih menyembunyikan sesuatu. Namun, Heiyu tidak dapat menahannya lebih lama lagi, dan memarahi para ahli istana naga tersembunyi yang mengelilingi Suyun untuk apa kalian semua masih berdiri di sana. Langsung ke Suyun. Iya pak. Semua orang sadar kembali dan segera mengepung Suyun. Suyun ingin membalas, tapi saat itu, Fuyue tertawa dingin, Suyun, jika kamu melawan, aku akan segera membunuhnya. Kau sangat tercelah. Suyun berkata dengan acuh tak acuh. Terus, ha 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 ha, di mataku, kamu hanyalah tikus yang menunggu mati. Jika aku ingin membunuhmu, semudah membalikkan tanganku. Saat ini, aku hanya bermain denganmu. Fuyue tertawa, jika kamu melawan, dia akan mati. Jika anda tidak melawan, anda akan mati. Saya ingin melihat, betapa pentingnya posisi siluman rubah ini di hati anda. Dengan mengatakan itu, Hukian Mei menggertakkan giginya karena marah, tetapi dia merasa seolah-olah lehernya dicengkram oleh dua penjepit, tidak dapat bergerak, tidak dapat melepaskan diri. Dan Huairu Muyu bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri saat ini, jadi tidak perlu berbicara tentang mendukung Suyun. Situasinya sangat kritis. Tuan muda Fuyue, lebih baik cepat selesaikan ini agar tidak ada masalah. Heiyu berkata dengan gelisah. Jangan khawatir, trik apa lagi yang bisa dia buat. Fuyue tertawa dengan jijik. Namun, di detik berikutnya, tindakan Suyun membuatnya terkejut. Dia tidak menyerang tetapi membela diri. Dia dengan cepat mengeluarkan bendera dari cincin penyimpanannya dan mengaktifkannya. Lingkaran Ki menyelimuti tubuhnya, dan ketika bilah tajam mengenai Ki Silt, seolah-olah mereka mengenai baja. Mereka tidak bisa menembusnya sama sekali. Sungguh pertahanan yang kuat, ini pasti peralatan kekaisaran. Mata Fuyue menyala lagi, dan kemudian berteriak pada Suyun, buang harta ajaib ini. Cepat! Mendengar itu, Suyun mengangkat kepalanya dan menatapnya, lalu menggelengkan kepalanya, aku menolak. Dengan mengatakan itu, Heiyu, Huairu Muyu dan yang lainnya semuanya terkejut. Oh, apakah Anda ingin dia mati? Sudut mulut Fuyue terangkat menjadi senyuman lucu. Dia tidak akan mati. Suyun masih menggelengkan kepalanya. Kau bisa menyelamatkannya. Hei hei, aku ingin melihat kemampuan seperti apa yang kamu miliki untuk bisa menyelamatkannya dari tanganku dalam keadaan utuh. Senyum Fuyue menjadi semakin menyenangkan. Namun, Suyun masih menggelengkan kepalanya. Menyelamatkannya dalam keadaan utuh. Saya tidak bisa melakukannya. Maka kamu harus berkompromi. Tidak perlu. Meskipun aku tidak bisa melakukannya, orang lain bisa melakukannya. Sudut mulut Suyun tiba-tiba terangkat menjadi senyuman sinis. Fuyue terkejut, Siapa? Aku. Suara renyah dan merdu tiba-tiba meledak dari atas. Segera setelah itu, sesosok tubuh turun dari langit, dan dengan kecepatan kilat, ia langsung mendarat di samping Fuyue. Kecepatannya terlalu cepat, hampir mendekati kecepatan cahaya. Ketika tubuhnya mendarat, tanpa menunggu Fuyue bereaksi, pedang iblis menebas, langsung memotong tangan Fuyue yang memegang rat Hukian Mei. Patah. Hukian Mei jatuh ke tanah, sementara Fuyue tertegun sejenak. Kemudian, rasa sakit yang menyayat hati di pergelangan tangannya membangunkannya. Ah! Dia berteriak kesakitan beberapa kali dan buru-buru mundur. Dia terhuyung-huyung dan ekspresinya adalah salah satu keheranan. Darah segar berceceran di seluruh tanah. Perubahan mendadak itu mengejutkan semua orang. Siapa ini? Teriak Heiyu dengan cemas. Siapa saya? Kalian bahkan tidak mengenal saya, jadi mengapa membuang-buang nafas? Orang yang tiba-tiba muncul tersenyum dan berkata dengan suara jernih. Heiyu dan Fuyue yang berwajah pucat menoleh, hanya untuk melihat seorang pria kurus yang tak tertandingi mengenakan jubah longgar muncul di aula. Ekspresi pria itu muda dan lembut, dan dia terlihat sangat halus dan cantik, seolah-olah dia adalah anak setengah dewasa. Dia tampak agak feminin, tapi pedang iblis hitam pekat di tangannya dipenuhi dengan niat membunuh. Melihat ki iblis yang meluap dari tubuh orang ini, mereka berdua langsung mengerti bahwa ini adalah penggarap iblis. Suyun dengan cepat berjalan mendekat dan membantu Hukian Mei, hanya untuk melihat bahwa leher Hukian Mei telah terjepit, dan dia batuk tanpa henti. Fuyue tidak hanya menggunakan kekuatannya, tetapi juga kekuatan yang mendalam, bahkan jika dia adalah seorang penggarap roh, dia tidak akan mampu menahan kekuatan seperti itu. Apa kamu baik-baik saja? Suyun bertanya. Saya baik-baik saja. Hukian Mei terbatuk beberapa kali, menarik nafas dalam-dalam, seolah-olah dia memikirkan sesuatu, dia segera mengingat senjatanya, berniat untuk bertarung lagi. Melihat itu, Suyun tertawa getir, dia berjalan ke sisi oktagon anisit, melirik Fuyue dan Heiyu, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Wakil pemimpin sekte, orang ini adalah putra dari Hallmaster Kuil Naga Tersembunyi, saya tidak tahu banyak tentang Kuil Naga Tersembunyi ini, bolehkah saya bertanya, dapatkah sekte setan sejati mampu menyinggung Kuil Naga Tersembunyi? Apa maksudmu? Jika saya mampu menyinggung perasaannya, maka saya akan membunuhnya. Jika saya tidak mampu menyinggung perasaannya, maka saya akan menanggungnya. Suyun berkata dengan acuh-ta'acuh. Mendengar itu, oktagon anisit tertawa terbahak-bahak, Hahaha, Demon Lord, oh Demon Lord, kamu terlalu imut. Tawanya membingungkan semua orang, dan hanya setelah beberapa lama dia berhenti tertawa, lupakan Kuil Naga Tersembunyi-nya yang kecil sebagai sekte gunung kecil di depan sekte Iblis Sejatiku, bahkan tidak layak disebut. Bahkan jika dia benar-benar memiliki kekuatan untuk melawan sekte Iblis Sejatiku dan menyinggung Raja Iblisku, bagaimana kita bisa melepaskannya dengan begitu mudah? Dengan mengatakan itu, dia mengarahkan pedang Iblis ke Fuyue, dan senyum sinis yang menakutkan muncul di wajahnya yang lembut dan cantik, Tuan Raja Iblis, Anda hanya perlu membunuh, tidak perlu khawatir, sekte setan Sejati saya tidak akan pernah mempertimbangkan terlalu banyak saat melakukan sesuatu. Paling banyak, jaga kuil naga tersembunyinya juga. Saat dia berbicara, niat membunuhnya melonjak. Jika itu masalahnya, maka itu terlalu mudah. Mata Suyun berubah menjadi merah darah, dia menatap Fuyue dengan dingin, dan berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Ketika dia melewati pedang kematian, pedang kematian di tanah terbang dengan sendirinya dan mendarat di tangannya. Dengan suara, Hua, pedang jahat hitam pekat meletus dengan kisetan yang deras, seperti api setan. Pada saat ini, Heiyu dan Fuyue terkejut tak bisa berkata-kata. Sekte Iblis Sejati, Raja Iblis, Wakil Pemimpin Sekte, apa yang mereka bicarakan? Suyun, mungkinkah kamu sudah memasuki Sekte Iblis Sejati? Suara Heiyu bergetar, lemak di wajahnya bergoyang bersamaan dengan tubuhnya yang gemetaran, dan wajahnya yang acuh-ta'acuh akhirnya menunjukkan ekspresi ketakutan. Itu benar. Suyun berkata dengan acuh-ta'acuh, saya sudah menjadi Raja Iblis dari Sekte Setan Sejati, dan orang ini adalah Wakil Pemimpin Sekte dari Sekte Setan Sejati. Ada semanis segidelapan, Heiyu, saya awalnya tidak memiliki banyak minat pada Beyang, dan tidak memiliki banyak minat pada posisi pemimpin aliansi dari Aliansi 100 Pertemuan. Jika Anda tidak menghianati saya, Anda masih akan menjadi penguasa Sejati Beyang, tetapi Anda serakah, dan ingin menyakiti saya. Saat Suyun berbicara, dia mengangkat pedangnya dan berjalan menuju Heiyu. Kali ini, dia tidak akan memaafkan siapapun. 687. Ah. Heiyu tampaknya merasakan pendekatan kematian. Dengan raungan marah, dia mengeluarkan boneka hitam pekat dari suatu tempat dengan tangannya yang gemuk dan membantinya ke tanah. Dengan ledakan keras, tanah meledak, dan gelombang kejut menyebar ke segala arah. Huairu Muyu, Hukian Mei dan para pelayan lainnya semuanya mundur, hanya Cici dan Suyun yang benar-benar mengabaikan dampaknya dan tidak mundur bahkan setengah langkahpun. Setelah ledakan, boneka kain hitam pekat menjadi hidup, dan tubuhnya membesar dengan cepat, hanya berhenti ketika tingginya hampir 5 meter. Saat boneka itu muncul, ia membuka mulutnya dan memuntahkan cairan seperti asam dalam jumlah besar. Suyun mengeluarkan peralatan kekaisarannya dan memblokir semuanya. Meskipun boneka itu adalah harta ajaib dan nilainya tidak rendah, tidak ada keraguan bahwa itu tidak dapat menghentikan Suyun. Hei Yu juga mengetahui hal ini dengan sangat baik. Setelah boneka itu muncul, dia langsung berbalik untuk berlari. Namun, bahkan sebelum dia bisa melangkah keluar dari pintu, seekor harimau iblis hitam pekat tiba-tiba menyerbu dan menyerang punggungnya. Tertangkap basah, Hei Yu langsung ditabrak oleh harimau iblis itu. Punggungnya terkoyak, dan harimau iblis itu meledak. Tubuh gemuk dan bulat Hei Yu segera dikirim terbang. Energinya yang dalam telah runtuh, tidak dapat memberikan perlindungan apapun untuknya sama sekali. Ketika dia mendarat di tanah, dia memuntahkan beberapa suap darah dan berjuang untuk bangun. Melihat boneka itu, sudah lama dicabik-cabik oleh pedang kematian Suyun. Ini, ini tidak mungkin. Fuyue telah lama membatu, melihat kekuatan yang ditunjukkan Suyun, matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan keterkejutan. Kekuatan yang ditunjukkan Suyun, kemungkinan besar mampu melawan eksistensi pada tahap ke-8 atau bahkan ke-9 dari Master Roh Langit. Tapi, auranya jelas hanya pada tahap ke-5. Bagaimana ini bisa terjadi? Suyun dengan sengaja menghilangkan efek gelang Long Zen, membiarkan Fuyue melihat melalui kultifasinya. Tujuannya adalah untuk membuat Fuyue ceroboh, tetapi dia tidak menyangka bahwa Fuyue tidak sesederhana ceroboh, tetapi telah sepenuhnya membalikkan pemahamannya tentang spirit kultifator oleh Suyun. Suyun mengangkat pedangnya dan berjalan selangkah demi selangkah menuju Heiyu yang gemetaran di tanah. Tidak ada belas kasihan di mata merah darahnya. Su, Suyun. Sejumlah besar darah mengalir keluar dari hidung dan mulut Heiyu. Dia mencoba yang terbaik untuk bangun, tetapi itu sulit. Meridian ki di tubuhnya telah dihancurkan oleh harimau iblis. Suyun tidak mengucapkan sepatah kata pun, dia hanya mengangkat pedangnya dan bersiap untuk membunuh Heiyu. Jangan bunuh aku, jika kamu melepaskanku, aku bersedia dengan tulus membantumu menjaga Beiyang, menjaga aliansi seratus pertemuan, Heiyu melihat ke pedang yang terangkat dan segera berteriak. Sekali digigit, dua kali malu. Apa menurutmu aku akan mempercayai mu lagi? Selain itu, saya tidak membutuhkan siapapun untuk menjaga Beiyang untuk saya. Suyun berkata dengan acuh tak acuh. Mendengar itu, Heiyu membuka mulutnya, dan cahaya gelap melayang di matanya yang seukuran kacang. Dia tahu bahwa bagaimanapun keadaannya, memohon belas kasihan hampir mustahil. Meskipun dia tidak banyak berhubungan dengan Suyun, dia memahami temperamennya. Terhadap seorang pengkhianat, siapa yang akan mentolerirnya? Memikirkan masa lalu, Heiyu merasa hatinya telah hancur. Itu sangat rumit. Padahal, sebelum bertemu dengan Suyun, ambisinya tidak sebesar itu. Pada saat itu, dia hanya ingin mengembangkan kamar dagang Heiyu, memperjuangkan tempat di Beiyang, mendapatkan koin yang dalam, dan meningkatkan kultivasinya. Namun, setelah bertemu Suyun, dia terus mendapat manfaat, dan kamar dagang Heiyu terus tumbuh lebih kuat. Apalagi setelah pertempuran lembah bunuh diri, dia hampir bisa dikatakan sebagai pemenang terbesar. Tidak hanya dia menyatukan kamar dagang Beiyang melalui pertempuran ini, dia bahkan membiarkan kamar dagang Heiyu duduk di singgah sana kamar dagang nomor satu di Beiyang. Dengan konvergensi keuntungan yang gila, ambisi Heiyu juga berangsur-angsur berkembang. Meskipun dia adalah penguasa sebenarnya dari Beiyang, dia tidak tahan dengan kenyataan bahwa masih ada pemimpin aliansi di atasnya. Dia tiba-tiba menyesal membiarkan Suyun menjadi pemimpin aliansi, dan tiba-tiba, dia ingin menjadi penguasa sejati Beiyang, menjadi pemimpin aliansi dari aliansi 100 pertemuan, dan kemudian menjatuhkan kamar dagang lainnya satu per satu, sepenuhnya mengubah Beiyang menjadi milik pribadinya sendiri. Namun, meskipun idenya luar biasa, itu hanya mimpi belaka. Heiyu awalnya adalah seorang pengusaha yang sangat lihai, tapi kali ini, dia dibutakan oleh keserakahan. Apalagi dengan kemunculan Fuyue, yang memberinya rasa aman yang ekstrim, keserakahannya menjadi semakin membara. Benar-benar Suyun yang berhasil, dan Suyun yang gagal, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Satu langkah yang salah, dan semuanya akan hilang. Karena sudah begini, kamu bisa membunuhku. Heiyu memuntahkan darah di mulutnya, menarik nafas dalam-dalam, dan berkata dengan lemah. Suyun menatap wajah pucat dan gemuk Heiyu, dan setelah lama terdiam, dia berkata, aku bisa mentolerir segalanya, tapi ada satu hal yang tidak bisa aku toleransi apapun yang terjadi. Apakah itu pengkhianatan? Tidak, Suyun menggelengkan kepalanya, tapi seseorang yang menyakiti orang yang kucintai. Dia berkata dengan suara rendah. Mendengar itu, mata Heiyu langsung melebar. Detik berikutnya, pedang tajam Suyun telah menebas, langsung memenggal kepala Heiyu. Tidak hanya itu, jiwa Heiyu yang meluap juga dihancurkan habis-habisan oleh Suyun. Heiyu benar-benar mati. Orang ini, yang dikenal semua orang di Bayang, telah meninggal di kota Guyu hari ini. Kali ini, Heiyu telah menuai apa yang dia tabur. Nyatanya, pada akhirnya, dia masih tidak mengerti Suyun. Setelah merawat Heiyu, Suyun berbalik dan menatap Fu Yue. Pada saat ini, hati Fu Yue sudah melompat keluar dari dadanya, dia bingung dan tak bernyawa, melihat mata merah darah Suyun menatapnya, dia akhirnya mengeluarkan kata jahat dari selah-selah giginya. Membunuh. Membunuh mereka semua. Membunuh mereka semua. Ketika bawahan Fu Yue mendengar ini, mereka semua pulih dari keterkejutan mereka dan mengambil tindakan untuk membunuh Suyun dan Cici. Namun, saat mereka bergerak, Otegon Anisid juga bergerak. Tubuhnya hanya bergoyang sesaat sebelum dia berhenti bergerak. Ketika dia melihat lagi, semua pelayan istana naga tersembunyi di sekitarnya memiliki lubang berdarah transparan di dada mereka. Tangan delapan giginya benar-benar memegang setumpuk besar hati segar berwarna merah darah. Mereka seperti apel. Melihat itu, Fu Yue gemetar ketakutan. Semua petugas jatuh ke tanah dan mati. Metode ini bukan lagi sesuatu yang bisa dimiliki oleh keberadaan Master Roh Langit. Kultifasi Cici jelas merupakan ahli yang sangat kuat di atas Kaisar Roh. Dengan ahli yang mendukungnya, apa yang membuat Su Yun takut? Bahkan jika dia, Fu Yue, adalah putra dari Hallmaster Istana Naga Tersembunyi, itu tidak akan berguna. Meskipun Hidden Dragon Palace sangat kuat, selain Hallmaster, siapa lagi yang merupakan keberadaan Spirit Emperor? Hu Kian Mei sudah lama terpana oleh kekuatan yang ditunjukkan Cici. Meskipun dia telah mengalami banyak hal dan berpengetahuan luas, ini adalah pertama kalinya dia melihat keberadaan dengan kultifasi seperti Cici-Cici. Dalam sekejap mata, berapa banyak keberadaan Sky Spirit Master yang telah dia bunuh. Pihak lain bahkan tidak memiliki kesempatan untuk membalas. Su Yun membawa pedang kematian dan berjalan menuju Fu Yue selangkah demi selangkah. Saat ini, Fu Yue sudah sendirian. Hei Yu telah meninggal secara tragis, dan semua ahli Istana Naga Tersembunyi telah dibantai oleh Cici. Sekarang, dia sendirian dan tidak berdaya, dan hanya bisa pasrah. Wajah Fu Yue dipenuhi keringat, menatap Su Yun yang berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah, matanya dipenuhi dengan keterkejutan yang tak terkendali. Kamu. Jangan bunuh aku, semua ini sebenarnya adalah kesalahpahaman, aku tidak tahu bahwa kamu berasal dari Sekte Iblis Sejati, jika aku tahu, aku pasti tidak akan main-main dengan Hei Yu, tolong biarkan aku pergi, oke. Fu Yue menelan ludahnya dan berkata dengan suara bergetar. Apakah kamu hanya tahu bagaimana menyesalinya sekarang? Sudah terlambat, jika Anda telah menyinggung orang lain, itu akan baik-baik saja, tetapi ini adalah Raja Iblis Sekte Setan Sejati Saya, jika Anda menyinggung dia, belum lagi Raja Iblis bersedia memaafkan Anda, Sekte Setan Sejati Saya tidak akan memaafkanmu juga. Oktagon Anisit Terkekeh Su Yun juga tidak gesit, dia langsung mengangkat pedangnya dan membunuh. Fu Yue meraung, berbalik dan lari. Jika hanya Su Yun saja, Fu Yue mungkin telah mengumpulkan keberanian untuk bertarung, tapi masih ada oktagon Anisit di belakang Su Yun, bagaimana mungkin dia memiliki nyali untuk bertarung dengannya. Satu-satunya pilihan yang dia miliki adalah melarikan diri. Dalam hal kecepatan, bagaimana dia bisa menjadi tandingan Su Yun? Su Yun langsung membuang pedang maut di tangannya dan menyerang. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan sarung pedang tanpa batas, dan sejumlah besar pedang terbang bergegas menuju Fu Yue seperti elang menerkam mangsanya. Ribuan pedang terbang yang sangat menakutkan membentuk jaring pedang besar, benar-benar mengelilingi Fu Yue. Hampir semua penggarap roh di kota Gu Yue melihat pemandangan yang spektakuler dan tragis ini. Meskipun Su Yun berada di tahap kelima dari Master Roh Langit, kultivasinya yang gila di dunia yang sunyi telah lama membuat kekuatannya sebanding dengan tahap kesembilan dari Master Roh Langit. Membunuh Fu Yue semudah membalikkan tangannya. Di bawah pengepungan kelompok pedang, Fu Yue bukanlah tandingan mereka. Dia diiris berkeping-keping dan mati dengan menyedihkan. Jiwanya juga hancur, karena dia telah membentuk permusuhan dengan istana naga tersembunyi, Su Yun tidak takut. Bahkan tanpa dukungan dari sekte setan sejati, dia masih akan memilih untuk membunuh Fu Yue, karena dia telah melanggar garis dasar yang tidak dapat dilanggar oleh Su Yun. Menggunakan keluarganya sendiri untuk mengancamnya. Baik dalam kehidupan sebelumnya maupun kehidupan ini, hal ini tidak diperbolehkan. Akhirnya selesai. Oktegon Anisit menghembuskan nafas, tersenyum dan berjalan mendekat, menepuk bahu Su Yun, dan tertawa, Kali ini, kamu berutang budi padaku, Raja Iblis. Iya. Su Yun mengangguk. Tapi ngomong-ngomong, aku beruntung. Kebetulan aku bekerja di dunia bela diri tertinggi. Saat aku menerima beritamu, aku segera bergegas. Wakil pemimpin sekte, aku telah membunuh Fu Yue hari ini. Aku khawatir istana naga tersembunyi akan menyimpan dendam terhadap sekte Iblis Sejati. Meskipun istana naga tersembunyi bukan tandingan sekte Iblis Sejati, jika mereka membuat gerakan kecil dalam kegelapan, masih akan sulit untuk menjaga mereka. Su Yun menoleh dan berkata dengan serius kepada Oktegon Anisit. Aku mengerti apa yang kamu maksud. Oktegon Anisit tertawa, dan berkata, saya akan mengirim utusan ke istana naga tersembunyi untuk bernegosiasi dengan Ketua Ola, untuk melihat sikap mereka. Jika sikap mereka pantang menyerah, saya tidak keberatan mengambil istana naga tersembunyi lagi. Jika sikap mereka bersahabat, maka lupakan saja untuk saat ini. Masalah ini juga masuk akal. Lagipula, benda buta ini telah menyinggung Raja Iblis Sekte Iblis kita. Raja Iblis telah dipermalukan. Bagaimana kita bisa dengan mudah memahaminya? Omong-omong, saya masih harus menemukan Azure Dragon untuk dipertanyakan. Jika kita bisa menanganinya dengan benar, tentu saja itu yang terbaik. Suyun menghembuskan nafas dan menyimpan pedangnya. 688 Begitu Heiyu meninggal, kamar dagang pasti akan kacau balau. Tanpa seorang pemimpin, kamar dagang mungkin akan menarik perhatian kamar dagang lainnya, dan pada saat itu, kamar dagang akan berjuang untuk membagi kamar dagang, dan aliansi seratus pertemuan pasti akan hancur. Suyun, aku tidak pernah berpikir bahwa kamu benar-benar akan menjadi Raja Iblis dari Sekte Iblis Sejati. Huairu Muyu berjalan mendekat dan menatap Suyun dengan tatapan rumit di matanya. Dari awal hingga akhir, mereka tidak berpisah lama, tetapi ketika mereka bertemu lagi, itu adalah dunia yang berbeda dari sebelumnya. Itu hanya kebetulan. Suyun tertawa, lalu memperkenalkan dirinya pada kedua gadis itu dan Octagon Anisid. Tes-tes-tes, aku benar-benar tidak tahu bahwa wakil ketua Sekte yang bermartabat dari Sekte Setan Sejati akan terlihat sangat muda dan lembut. Hu Kian Mei masih belum terbiasa. Dia melihat ke kiri dan ke kanan di sekitar Octagon Anisid, melihat wajahnya yang putih dan lembut, dan mau tidak mau ingin menjangkau dan mencubitnya, tetapi berpikir tentang bagaimana dia langsung mengeluarkan hati 7 atau 8 spirit cultifator dan mengunyahnya seperti sedang makan buah, tangan yang terulur segera membeku, dan setelah tertawa dua kali, dia segera bersembunyi di belakang Suyun, jelas takut pada Octagon Anisid. Penampilan tidak penting. Sebenarnya, saya adalah orang yang sangat baik. Octagon Anisid tertawa, senyumnya sangat cerah. Dia sama sekali tidak terlihat seperti penggarap setan. Suyun tahu bahwa dia berpura-pura lagi, dan tidak dapat diganggu dengannya. Dia berbalik dan berkata kepada Huairu Muyu, Muyu, dengan kematian Heiyu, Beyang yang baru saja bersatu mungkin akan berada dalam kekacauan lagi. Aliansi 100 pertemuan masih perlu dipertahankan. Ini adalah sumber daya yang sangat besar yang tidak dapat disiasiakan. Jika saya dapat mengendalikannya, saya dapat memperoleh aliran koin yang mendalam, dan mendapatkan aliran kultivasi yang tak ada habisnya. Jadi, saya harus mengintegrasikan Aliansi 100 pertemuan. Kamu saat ini tidak lagi sama seperti sebelumnya. Dengan Sekte Iblis Sejati sebagai pendukungmu, kamar dagang di Bey yang tidak akan berani untuk tidak patuh. Kamu dapat menggantikan Heiyu dan terus menjadi pemimpin Aliansi dari Aliansi 100 pertemuan. Huairu Muyu berkata dengan lembut. Mendengar itu, Suyun hanya bisa menggelengkan kepalanya. Muyu, kamu tahu aku, aku tidak tahu apa-apa tentang bisnis. Menyerahkan posisi pemimpin Aliansi kepadaku hanyalah pemborosan hadiah surgawi. Lebih jauh lagi, lebih baik bagi Sekte Iblis Sejati untuk tidak terlibat dalam masalah Bey yang, lagi pula, Sekte Iblis Sejati memiliki banyak hal untuk ditangani. Jika Bey yang dan Sekte Iblis Sejati terkait, aku khawatir akan ada masalah yang tak ada habisnya. Sekte Iblis Sejati memiliki banyak musuh, jika Bey yang dan Sekte Iblis Sejati terlibat, Bey yang hanya akan sial. Hei hei, Raja Iblis, kata-katamu salah. Apa yang terjadi dengan Sekte Iblis kita yang sebenarnya? Bukankah itu bagus? Oktagon Anisit segera berkata dengan ketidakpuasan. Suyun meliriknya, tetapi tidak membantah, dan melanjutkan, Muyu, Setelah insiden dengan Hei Yu ini, saya telah memutuskan untuk memberikan posisi pemimpin aliansi kepada seseorang yang saya percayai. Kepada siapa kamu akan memberikannya? Anda. Aku, Huairo Muyu terdiam sesaat. Aku akan membantumu mengatur seratus rapat aliansi. Kamu, apakah kamu tidak takut aku akan mengkhianatimu seperti Hei Yu? Masalahnya adalah kamu berbeda dari Hei Yu. Suyun tertawa, selain itu, jika kamu benar-benar mengkhianatiku, aku akan mengakuinya. Mendengar itu, Huairo Muyu terdiam lama. Di depan gerbang agung. Pada saat ini, gerbang besar dan megah itu benar-benar kacau. Hampir seribu murid sekte tertinggi sudah bertarung dengan Jizizai dan yang lainnya. Kedua belah pihak bertarung dengan sengit, dan sulit untuk memisahkan mereka. Alasan mengapa dia datang ke sini adalah untuk bertarung dengan Suli Uluo, dan bertarung dengan begitu banyak orang sekte tertinggi bukanlah yang dia inginkan. Namun, orang-orang dari sekte tertinggi tidak pernah berbicara tentang moralitas dunia, aturan di antara para pembudidaya, di mata mereka, hanya Dau Ilahi Tertinggi yang tertinggi. Selain aturan sekte tertinggi dan Dau Ilahi Tertinggi, mereka tidak akan mengikuti aturan duniawi apapun, dan apa yang disebut tantangan semuanya diabaikan. Jika mereka ingin bertarung, mereka akan mengerumuni, dan tidak akan ada satu lawan satu. Su Sentian dan Sen Suek Sue memimpin sekelompok saudara dan saudari junior, mempertaruhkan nyawa mereka untuk menghentikan murid-murid sekte tertinggi di sekitarnya, sementara di dalam, Su Zizai dan Su Liuluo bertempur tanpa henti. Dia menatap gerakan Su Liuluo dengan saksama, seolah-olah dia sedang mencari beberapa kekurangan. Tapi setiap gerakan Su Liuluo kejam, semuanya adalah gerakan kematian, tanpa sedikitpun belas kasihan, tanpa menahan sama sekali. Para pendosa, karena kamu telah memilih untuk meninggalkan jalan tertinggi ini dan meninggalkan dunia ini, maka izinkan aku mewakili dunia ini dan meninggalkanmu. Suara lembut dan menyenangkan Su Liuluo keluar, tangannya yang putih dan fleksibel menari dengan cepat di udara, aura seputih salju berputar di sekitar lengannya, setelah itu, aura itu seperti makhluk hidup, melingkari tubuhnya. Ketika Rohki menyentuh tubuhnya, Rohkinya segera melemah seperti ulat sutera yang memakan daun murbei, dan pada saat yang sama, Rohki Su Liuluo menjadi semakin kuat. Ah! Dengan teriakan nyaring, dia menyerang dengan telapak tangannya ke arah Su Liuluo, cahaya kemasan di telapak tangannya meledak, dan cetakan telapak tangan sebesar gunung langsung menghantam tubuh Su Liuluo. Di depan Supreme Divine Dao, keahlianmu yang mendalam tidak lebih dari trik fana, bahkan tidak layak disebut. Su Liuluo berkata dengan acu tak acu, lalu dengan tenang mengangkat tangannya lagi, jarinya yang seperti daun bawang sedikit bengkok, dan dengan ringan menjentikan ke arah telapak tangan yang masuk. Merusak! Kayu cendana merah muda meludahkan kata yang begitu lembut. Hampir dalam sekejap, kekuatan yang sunyi dan tak terbatas bertabrakan dengan telapak tangan, menghancurkannya. Teknik mendalam yang ingin tenang sekali lagi gagal. Mata lamanya menjadi serius, dia menatap Su Liuluo, suaranya penuh dengan ketidakberdayaan dan kemarahan, saya tidak pernah berpikir bahwa kultivasi Anda akan begitu tinggi, dari kelihatannya. Saya khawatir Anda telah tenggelam jauh ke dalam dao ilahi tertinggi dan tidak dapat melepaskan diri. Saat itu, jika bukan karena kelalaian saya, Anda tidak akan jatuh ke dalam sekte tertinggi. Hari ini, apapun yang terjadi, saya akan membawa Anda keluar dari sekte tertinggi. Wajah lamanya sangat serius, dia membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk esensi darah, dengan cepat menggunakan ki yang dalam untuk membungkusnya, lalu dengan lambayan tangan tuanya, dia mengeluarkan gulungan kuning lilin, dan langsung mengolesi esensi darah pada gulungan itu. Setelah itu, gulungan itu dibuka, meninggalkan telapak tangannya dan terbang ke udara. Saat terbang, gulungan itu terus bergulir, seolah-olah gulungan itu tidak ada habisnya, gulungan itu terus bergulir tanpa henti, tanpa henti, seperti naga panjang 10 ribu li, itu menyelimuti seluruh sekte tertinggi. Gulungan kertas ini diisi dengan segala macam pola bahasa, ada bahasa klan manusia, bahasa klan iblis, bahasa klan jahat dan sebagainya. Setiap inci gulungan itu mengandung energi tak terbatas. Ketika gulungan itu dibentangkan, dia segera membentuk segel dengan kedua tangannya dan menanamkan kekuatan yang dalam-kedalamnya, mengendalikan gulungan itu. Lindungi perawan suci, jangan biarkan orang ini menyakiti perawan suci dan menodai dao ilahi tertinggi. Lindungi perawan suci. Lindungi perawan suci. Melihat bahwa perawan suci dalam masalah, murid-murid sekte tertinggi di sekitarnya benar-benar mempertaruhkan nyawa mereka, sama sekali mengabaikan lawan mereka, dan bergegas ke arahnya tanpa mempedulikan hal lain. Bahkan jika pedang dan pedang ditempatkan di tubuh mereka, mereka tidak akan bertahan. Pada saat ini, jiwa mereka sepertinya dipercayakan kepada perawan suci. Namun, saat mereka bergerak, gulungan kertas yang melilit mereka juga bergerak. Gulungan kertas ini seperti naga liar, langsung membungkus tubuh setiap murid sekte tertinggi, membungkusnya dengan erat dari atas ke bawah. Setiap inci dari kertas itu mengeluarkan cahaya kemasan yang cemerlang, dan kekuatan suci yang tak ada habisnya mengalir keluar. Tidak peduli siapa itu, selama mereka dibungkus oleh gulungan kertas ini, akan sulit bagi mereka untuk berjuang bebas, dan bahkan kekuatan mereka yang dalam akan lumpuh total. Suli Uluo melihat ke kiri dan ke kanan, dan menyadari bahwa semua orang sekte tertinggi telah ditundukkan. Tapi ini bukanlah akhir, target sebenarnya adalah Suli Uluo yang ada di depannya. Item ini diberikan kepadaku oleh kakak laki-lakiku sebelum dia meninggal. Ini adalah harta alam dewa, tidak ada yang bisa melepaskan diri dari belenggu. Dia menatap Suli Uluo dan berkata dengan suara rendah. Kemudian, dengan teriakan nyaring, secarik kertas terakhir terbang lurus ke arah Suli Uluo. Melihat itu, Suli Uluo segera mengaktifkan limitless mendalam Ki untuk melawan. Namun, gulungan kertas ini seperti dinding besi, menghalangi Ki mendalam tanpa batas, dan perlahan menggerogotinya, perlahan mengelilinginya, dan akhirnya menyelimuti Suli Uluo sepenuhnya. Sukses! Su Sentian hanya bisa berseru. Sen Sueksue sangat gembira sehingga dia menangis bahagia. Cepat, Tuan! Cepat masukkan clear memory pil ke tubuh Uluo dan hapus semua ingatannya. Jangan khawatir! Dia kemudian melompat dan mendarat di belakang Su Uluo yang diikat oleh gulungan kertas. Dengan membalikkan telapak tangannya, telunjuk dan jari tengahnya mengeluarkan pil merah muda, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung menamparnya ke punggung Su Uluo yang halus dan ramping. Patah! Pelet itu seperti lembut tanah liat yang memasuki laut, menyentuh punggung Su Uluo dan langsung menghilang. Ketika Su Sentian dan Sen Sueksue melihat ini, wajah tegang mereka akhirnya rileks. Sudah berakhir, akhirnya berakhir. Putriku, akhirnya kembali. Sen Sueksue menutupi bibirnya, menatap Su Uluo, air mata mengalir di wajahnya seperti bendungan yang rusak. Kerja keras selama bertahun-tahun ini tidak sia-sia. Perjuangan bertahun-tahun ini akhirnya membuahkan hasil. Ini bukan tempat untuk berbicara, Tuan, cepat bawa Li Uluo pergi, kita harus segera meninggalkan tempat ini. Teriak Su Sentian. Kalian mengatur formasi dan menyegel sekte tertinggi untuk sementara. Jangan biarkan mereka mengejar kita. Dia ingin berteriak, lalu mengulurkan tangannya untuk membawa Su Uluo pergi, tetapi saat dia mengulurkan tangan untuk meraihnya, itu adalah bola udara, tidak ada apa-apa di sana. Detik berikutnya, dia merasakan tubuhnya menegang, Ki yang tebal di tubuhnya seperti gelombang surut, dengan cepat menghilang tanpa jejak, dia bahkan tidak bisa merasakan keberadaan Ki yang dalam, tidak hanya itu, tubuhnya juga terikat sepenuhnya, dan dia tidak bisa lagi menggunakan kekuatannya. Perasaan ini, seolah-olah dia diikat. Ini buruk. Seolah-olah dia merasakan sesuatu, dia tiba-tiba menundukkan kepalanya untuk melihatnya, dan pemandangan mengerikan muncul di matanya. Pada saat ini, dia sebenarnya sedang terjerat oleh sejumlah besar kertasnya. Pola di atas kertas memancarkan cahaya yang cemerlang, dan kekuatan suci itu menekan semua kekuatannya. Ini adalah teknik terlarang, God Ghost Swap. Dia bergumam dengan mata terbuka lebar. Oh. Pada saat ini, punggungnya tiba-tiba ditampar dengan ringan. Setelah itu, seolah-olah ada sesuatu yang asing memasuki tubuhnya bersamaan dengan tamparan itu. Menguasai. Perubahan mendadak itu membuat Su Sentian dan Sen Suek Suek kembali putus asa karena kegembiraan mereka. Keduanya tiba-tiba bergegas maju dan menyerang tanpa mempedulikan hal lain, memaksa putri mereka sendiri Su Li Uluo pergi, ingin menyelamatkannya. Mereka yang meninggalkan Supreme Divine Dao semuanya harus mati. Su Li Uluo menatap orang tuanya yang bergegas tanpa ekspresi, dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Kemudian, dia mengangkat tangannya dan melemparkan teknik lain, mengarah langsung ke Su Sentian dan Sen Suek Suek. Pada periode waktu berikutnya, Su Yun tinggal di Bayang untuk membantu Huero Mu Yu mengintegrasikan kamar dagang di Bayang. Berita kematian Hei Yu telah menyebar ke seluruh Bayang. Su Yun memberitahu semua orang bahwa dia telah mengkhianati aliansi 100 pertemuan, dan pada saat yang sama, menjadikan Huero Mu Yu sebagai wakil pemimpin aliansi. Bukannya Su Yun tidak ingin dia menjadi pemimpin aliansi, tapi itu karena Huero Mu Yu baru saja memasuki Bayang dan masih belum berpengalaman. Menjadi wakil pemimpin aliansi sudah menjadi sesuatu yang akan mengundang kritik. Tapi apa yang membuat orang terkejut adalah bahwa setelah Huero Mu Yu memegang kekuasaan, dia menerapkan serangkaian tindakan yang memungkinkan bisnis yang tak terhitung jumlahnya untuk mendapatkan keuntungan, dan dalam waktu singkat beberapa bulan, dia telah memperoleh hasil yang cukup besar, menyebabkan mereka yang tidak yakin menjadi terdiam. Setelah merawat Fu Yue, dia kembali ke Sekte Iblis Sejati dan mengirim orang ke Istana Naga Tersembunyi untuk membahas masalah ini. Meskipun Istana Naga Tersembunyi dianggap sebagai Sekte yang kuat di domen Naga Ilahi, itu jauh dari sebanding dengan Sekte Setan Sejati. Selain itu, Fu Yue telah menyinggung Raja Iblis kali ini, jadi Azure Dragon tidak mengatakan apa-apa. Setelah masalah Istana Naga Tersembunyi diselesaikan, Su Yun merasa lega. Pada periode waktu berikutnya, Su Yun tinggal di Bayang dan berkultivasi ganda dengan Hukian Mei di rumah sepanjang hari. Tentu saja, tujuan kultivasi ganda bukan hanya untuk kebahagiaan, tetapi juga untuk meningkatkan kultivasi kedua belah pihak. Sebagian besar tujuan penggarap roh untuk menemukan pendamping kultivasi ganda adalah menggunakan teknik kultivasi ganda untuk meningkatkan ukuran lengan baju mereka. Dapat dikatakan bahwa metode ini adalah cara paling bahagia dan termudah bagi penggarap roh untuk mendapatkan kultivasi. Namun, Su Yun tidak berani membenamkan dirinya dalam kecantikannya. Masalah orang tuanya belum terselesaikan, dan saudara perempuannya masih dalam keadaan koma. Masih banyak hal yang harus dia lakukan. Dia menenangkan dirinya dan berencana untuk mencari jiwa leluhur pedang di dalam dunia bela diri tertinggi. Namun, sebelum dia bisa berangkat, Sekte Iblis Sejati mengirim pesan, memanggil Su Yun kembali. Itu bukan masalah mendesak, tapi sebagai Raja Iblis dari Sekte Iblis Sejati, Su Yun harus membantu Sekte Iblis Sejati lebih banyak lagi. Sekte Iblis Sejati telah memberinya begitu banyak manfaat, begitu banyak kemudahan, bohong jika Su Yun tidak berterima kasih. Hukian Mei sangat enggan, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Setelah mengganggu Su Yun untuk berkultivasi ganda di kamarnya selama tiga hari penuh, Su Yun melewati pintu yang rusak dan kembali ke Sekte Iblis Sejati. Di Sekte Iblis Sejati. Itu masih di rumah kerangka besar itu. Oktagon Anisid, Penatua Kedua, Penatua Kedua, dan Penatua Kenam semua menunggu Su Yun di ruang tulang. Su Yun masuk, dan semua tetua berdiri dan membungkuk. Kedua tetua itu tidak berani membangunkannya, dan hanya ketika Su Yun masuk barulah dia bangun dalam keadaan linglung. Ketika dia melihat Su Yun, dia terkejut, dan kemudian bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan Raja Iblis, bukankah Anda berada di Beyang? Mengapa Anda kembali ke Sekte Iblis? Bukankah kamu memanggilku kembali? Aku memanggilmu kembali. Oh, saya ingat, saya ingat, haha, maaf, saya lupa, saya lupa. Oktagon Anisid tertawa, lalu menepuk kepalanya dan berkata, Namun, saya sudah memikirkannya dengan hati-hati. Lebih baik jika Anda tidak berpartisipasi dalam misi ini. Mengapa? Oktagon Anisid menghela nafas, karena Sindiment Tribune Dragon meminta untuk berpartisipasi dalam misi ini pada menit terakhir, saya tidak ingin Anda melakukan misi ini bersamanya. Dosa Setan Tiga Tulang Naga Saat itulah Su Yun memikirkan penggarap iblis yang dikurung di Taman Kecil. Setelah dia mewarisi posisi Raja Iblis, di seluruh sekte setan sejati, dia adalah orang yang paling berprasangka buruk terhadap Su Yun, dan juga orang yang paling menentang Su Yun mewarisi posisi itu. Bahkan sekarang, dia masih mengintip posisi Demon Lord. Misi apa ini? Su Yun bertanya. Ini adalah misi yang berhubungan dengan alam Wan Hua. Itu sebabnya aku memanggilmu, tapi dari kelihatannya, lebih baik jika kamu tidak pergi. Oktagon Anisid berkata, Sejujurnya, Su Yun, kami telah mengambil kendali atas orang penting di Cloud Heavenly Palace. Dengan orang ini sebagai mata-mata, kami tahu setiap gerakan Cloud Heavenly Palace seperti punggung tangan kami. Apakah wakil pemimpin sekte berencana untuk bergerak di Cloud Heavenly Palace? Su Yun bertanya. Oktagon Anisid menggelengkan kepalanya, Sekte Iblis Sejati selalu berpegang pada prinsip tidak menyinggung orang lain. Kami tidak ingin menimbulkan masalah, tetapi kami tidak takut akan masalah, dan itu sama untuk Cloud Heavenly Palace. Terlepas dari apakah Cloud Heavenly Palace itu baik atau jahat, kami tidak peduli, tetapi alasan mengapa kami ingin bergerak di Cloud Heavenly Palace kali ini, sepenuhnya karena mereka telah mengincar kami. Sekte Iblis Sejati telah terlalu rendah hati selama beberapa tahun terakhir. Sampai-sampai orang lain berpikir bahwa kami telah menolak, bahwa kami tidak dapat menahan satu pukulan pun, dan sulit bagi kami untuk naik panggung, sampai-sampai semua orang mulai memperhatikan Sekte Iblis Sejati kami, jadi kami memutuskan untuk mengambil tindakan kali ini. Lalu apa hubungannya dengan Alam Wan Hua? Karena operasi ini terjadi di Alam Wan Hua, heh, benar-benar dapat dikatakan bahwa seekor anjing tidak dapat berhenti makan kotoran. Meskipun setelah melalui pertempuran yang hebat, semua upaya Istana Langit Awan telah gagal, tetapi mata-mata mereka di Alam Wan Hua tidak berhenti. Namun, mereka telah belajar untuk menjadi cerdas, dan tidak lagi ingin membuat skema untuk tanah Alam Wan Hua. Sebaliknya, mereka telah mengubah tanah itu menjadi sumber daya, dan meminta realm master untuk beberapa sumber daya unik yang diproduksi oleh Alam Wan Hua. Mengapa mereka melakukan ini? Ini ada hubungannya dengan formasi. Alasan spesifiknya sangat rumit, dan bahkan orang itu tidak dapat menjelaskannya dengan jelas. Namun, bagaimanapun juga, kami tidak akan membiarkan mereka berjalan mulus seperti ini, dan orang-orang ini akan dibunuh oleh kami setelah mereka keluar dari Alam Wan Hua. Oktagon Anisid menghela nafas, sekarang Tribune Dragon terlibat dalam misi ini, Demon Lord tidak perlu berpartisipasi lagi. Jika memungkinkan, cobalah yang terbaik untuk menjauh dari Tribune Dragon, dia bukan orang yang baik. Saya mengerti. Terima kasih atas pengingat Anda, Wakil Pemimpin Sekte. Su Yun mengangguk. Ya. Oktagon Anisid tersenyum, lalu meletakkan kakinya di kursi, mengambil posisi setengah jongkok, memeluk lututnya dengan kedua tangan, dia memandang kedua iblis di sampingnya dengan ekspresi santai dan puas, dan berkata dengan nada puas, Kalau begitu, tetua kedua, kamu bisa terus melaporkan apa yang akan kamu katakan. Kedua iblis itu terkejut. Mereka kemudian melihat ke arah setan berdiri dan menghela nafas, Wakil Pemimpin Sekte. Kedua iblis telah melapor kepada Anda. Apakah Anda tidak mendengarnya dengan jelas? Kamu baru saja bilang, Oh, maaf, tadi aku ketiduran, aku tidak mendengarmu dengan jelas. Kedua iblis dan setan berdiri tidak bisa berkata apa-apa. Dengan wakil pemimpin sekte seperti itu, itu benar-benar tak tertahankan. Kedua iblis menghela nafas lega dan hanya bisa berbicara lagi, Kemarin, saya menerima berita bahwa peristiwa tak terduga terjadi di tempat terbuka. Tetua agung yang dibebaskan telah melanggar aturan sekte dan telah dipenjara. Oh, penatua hebat, ingin kebebasan. Apa yang dia lakukan sehingga pantas dipenjara? Oktagon Anisid bertanya, bingung. Dikatakan bahwa untuk menyelamatkan murid agungnya sendiri, dia membawa muridnya sendiri ke sekte tertinggi untuk menimbulkan masalah, dan berhasil memancing perawan suci baru dari sekte tertinggi, berniat untuk menculiknya secara paksa. Namun, dia gagal, dia berencana untuk menggunakan Clear Memory Pill yang dia sempurnakan untuk menghapus ingatan Holy Maiden dan menyelamatkannya dari sekte tertinggi. Tetapi dia tidak hanya berhasil memasukkan Clear Memory Pill ke dalam tubuh Holy Maiden, dia malah diserang oleh teknik terlarang Holy Maiden, God Ghost Swap, dan dipukul oleh Clear Memory Pill sendiri. Sekarang dia terluka parah dan kehilangan ingatannya, dia dibawa pergi oleh beberapa murid dalam keadaan menyesal dan dikembalikan ke Clear Memory Pill. Kedua iblis berkata, Ketika Su Yun yang berada di samping mendengar tiga kata, sekte tertinggi, dia segera menajamkan telinganya dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Untuk berpikir bahwa hal seperti itu akan terjadi. Setelah oktagon Anisit mendengar ini, dia mengeluarkan gelombang emosi. Dikatakan bahwa gadis suci yang baru ini adalah putri dari murid Su Sentian. Dia secara tidak sengaja memasuki sekte tertinggi dan menyalahkan dirinya sendiri karena membiarkan murid-muridnya sendiri jatuh ke dalam sekte tertinggi. Itulah mengapa dia mengambil risiko, berharap menebus kesalahannya saat itu. Apa katamu? Sebelum kedua iblis sempat menyelesaikan kata-kata mereka, Su Yun yang berada di samping langsung meledak. Dia segera menoleh dan berjalan di depan kedua iblis, menatap wajah jelek kedua iblis, dan bertanya dengan cemas, Penatua iblis kedua, Kamu. Apa yang baru saja kamu katakan? Apa? Kedua iblis memandang Su Yun dengan heran, kepala mereka penuh kabut. Kamu bilang siapa Holy Maiden yang baru itu? Su Yun bertanya dengan cemas, matanya dipenuhi kecemasan dan kekhawatiran, dan suaranya juga menjadi tegang. Oh, maksudku, perawan suci baru ini adalah putri Su Sentian, seorang murid yang ingin tenang. Ada apa, Tuan Raja Iblis? Kedua iblis itu jelas bingung. Namun, Su Yun tenggelam dalam pikirannya yang berantakan, napasnya menjadi tergesa-gesa, dan matanya dipenuhi dengan agitasi yang tak terkendali. Perubahan seperti itu menyebabkan kedua iblis, setan berdiri dan yang lainnya merasa sangat bingung. Semuanya baik-baik saja, apa yang terjadi dengan Su Yun? Hanya oktagon anisit yang merasakan ada yang tidak beres. Su Sentian, seorang murid yang ingin merasa nyaman. Tuan Raja Iblis, nama Anda Su Yun, mungkinkah Su Sentian ini ada hubungannya dengan Anda? Suara oktagon anisit menjadi serius saat dia bertanya. Su Yun sadar kembali, memandang oktagon anisit, dan mengangguk, benar, Su Sentian adalah ayahku, dan perawan suci yang baru kemungkinan besar adalah saudara perempuanku, Su Li Uluo. Dengan mengatakan itu, seluruh ruangan menjadi tenang. Su Yun duduk di kursi, tidak mengucapkan sepatah kata pun, dia hanya menatap tanah, tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Adapun dua iblis dan setan berdiri, mereka terus bertukar pandang. Masalah Raja Iblis adalah masalah kita. Sekarang dia terluka parah dan kehilangan ingatannya, aku khawatir dia tidak berdaya untuk menyelamatkan saudara perempuan Raja Iblis, tapi menurutku, orang yang seharusnya paling khawatir saat ini bukanlah saudara perempuan Raja Iblis, tetapi orang tua Raja Iblis. Oktagon anisit berkata dengan suara rendah, kali ini, saya telah bertindak sendiri, melakukan kejahatan yang tidak termaafkan terhadap sekte tertinggi, dan juga membuat musuh besar bagi kekosongan. Di masa lalu, kekosongan dan sekte tertinggi dapat dikatakan tidak saling mengganggu, tetapi sekarang berbeda, jika saya ingin bebas, saya pasti akan mengundang sekte tertinggi untuk menghukum saya, jika saya ingin menghindari masalah ini, mungkin saya akan menyerahkan orang-orang yang berpartisipasi dalam masalah ini ke sekte tertinggi. Aku tidak bisa membiarkan mereka melakukan ini. Suyun mengangkat kepalanya dan berkata dengan dingin. 690. Suara Suyun sangat tegas. Pada saat ini, apa alasan dia harus menghindari ini? Tetua Ermo, apakah informasi yang kamu dapatkan akurat? Tanya ada segi delapan. Tidak ada kesalahan. Kedua Iblis itu berkata dengan acuh tak acuh. Standing Demon memandangi Octagon Anisid, lalu menatap Suyun, dan berkata, Raja Iblis, kami mengerti apa yang Anda pikirkan, tapi sejujurnya, sekte kosong dan tertinggi bukanlah sekte kecil, tidak baik bagi sekte Iblis sejati kita untuk ikut campur dalam pertempuran di antara mereka, jika tidak kita hanya akan mengundang masalah bagi diri kita sendiri. Ketika kedua Iblis mendengar ini, mereka juga menganggupkan kepala dengan serius. Mata halus Octagon Anisid menatap Suyun, tetapi tidak mengatakan sepatah katapun. Tapi Suyun mengerti apa maksud Octagon Anisid. Meskipun sekte Iblis sejati kuat, itu tidak cukup kuat untuk mengabaikan kedua sekte tersebut. Tidak perlu bagi mereka untuk ikut campur dalam dendam antara dua sekte Demisu Sentian dan Sen Suek Sue, bahkan jika putra mereka adalah Raja Iblis dari sekte Iblis sejati. Jika dikatakan bahwa Raja Iblis ini memiliki prestise yang tinggi dan memiliki beberapa prestasi, mungkin orang-orang dari sekte setan sejati masih akan merespons secara positif. Namun, Raja Iblis ini adalah eksistensi baru, dan tidak memiliki prestasi apapun. Saat ini, bahkan Octagon Anisid tidak akan bisa melakukan apapun untuk Suyun. Aku mengerti maksud kalian semua. Suyun berdiri, menatap mereka bertiga, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Aku tidak akan membiarkan sekte Iblis sejati ikut campur, aku hanya akan ikut campur dalam masalah ini atas namaku sendiri. Su Sentian dan Sen Suek Sue adalah orang tuaku, jika mereka akan menyerahkan mereka berdua, aku tidak bisa tetap acuh-ta'acuh, aku ingin menyelamatkan mereka. Dengan kekuatanmu sendiri, ini akan sangat sulit. Tetapi pada titik ini, saya tidak punya pilihan lain. Suyun berkata dengan suara rendah. Sebagai seorang putra, dia pasti tidak akan acuh-ta'acuh. Apakah bertekad untuk pergi? Mungkin bukan itu yang anda pikirkan. Terlepas dari apakah itu benar atau tidak, setidaknya aku harus melihatnya. Suyun berkata dengan acuh-ta'acuh. Ketika semua orang mendengar ini, mereka mengerti bahwa Suyun telah mengambil keputusan. Apa yang akan kamu lakukan? Octagon Anisid bertanya, Jika anda tidak menggunakan identitas anda sebagai Raja Iblis untuk membersihkannya, saya rasa orang yang membersihkannya mungkin tidak memperhatikan anda, apalagi mengganggu urusan orang tua anda. Wakil pemimpin sekte benar. Aku khawatir bahkan jika aku pergi sebagai Raja Iblis, aku tidak akan bisa ikut campur dalam masalah ini. Lagipula, ini adalah masalah internal sekte mereka. Suyun menggelengkan kepalanya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, jelas bahwa dia diam-diam menyetujui kata-kata Suyun. Oleh karena itu, saya tidak bermaksud untuk berdebat dengan mereka. Tujuan dari perjalanan ini adalah untuk menyelamatkan orang tua saya. Itu saja. Saya lega kedua tetua itu selamat. Raja Iblis, memosongkannya tidak semudah yang kamu pikirkan. Kesulitannya tidak sesederhana memancing orang keluar dari sekte tertinggi. Selain itu, apakah aku punya cara lain? Suyun diam-diam mengepalkan tinjunya. Meski sesulit naik ke surga, dia tetap harus pergi. Mungkinkah dia akan duduk di sini dan menunggu kematian, dan menyaksikan tanpa daya saat orang tuannya menghadapi bahaya. Dia tidak ingin kehilangan anggota keluarga lagi. Raja Iblis, saya pikir lebih baik jika Anda tidak mengambil risiko seperti itu. Sebagai Raja Iblis dari sekte setan sejati saya, bagaimana Anda bisa mengambil risiko seperti itu? Mari kita bahas masalah ini panjang lebar, kata tetua kedua dan Iblis kedua. Aku mengerti apa yang kamu maksud. Suyun menghela nafas, mengeluarkan tulang Raja Iblis dari cincin penyimpanannya, dan meletakkannya di atas meja. Sejak saya memasuki sekte Iblis sejati, semua orang telah memperlakukan saya seperti keluarga, dan perawatan yang Anda berikan kepada saya dapat dianggap sangat teliti. Suyun sangat berterima kasih, tetapi yang membuat saya malu adalah, sampai hari ini, Suyun tidak memberikan kontribusi apapun untuk sekte Iblis sejati. Ini adalah ketidakmampuan Suyun, saya tidak bisa tinggal diam tentang masalah hari ini, orang tua saya dalam bahaya. Sebagai seorang putra, saya harus pergi dan menyelamatkan mereka, tidak peduli betapa sulitnya. Saya tidak bisa mundur, ini adalah tulang Raja Iblis, saya akan melakukannya kembalikan, saya bukan lagi Raja Iblis, semua orang tidak perlu khawatir tentang keselamatan saya, dan tidak perlu khawatir tentang hubungan antara sekte Iblis dan ruang kosong yang rusak karena saya. Dengan itu, Suyun berbalik dan berjalan menuju pintu. Raja Iblis! Raja Iblis! Setan kedua dan setan berdiri segera berdiri dan menghentikan Suyun. Raja Iblis, kamu tidak bisa melakukan ini. Wajah kedua Iblis itu dipenuhi dengan kecemasan, Anda adalah penerus Tuan Yin Mo dan Tuan Changgu. Anda sangat penting bagi sekte Iblis kami. Bagaimanapun juga, Anda adalah anggota dari sekte Iblis kami. Mari laporkan masalah ini kepada Master Sekte terlebih dahulu sebelum membahasnya. Ya, jika kamu pergi, bagaimana kita akan menjelaskan hal ini kepada pemimpin sekte? Kata Standing Demon dengan wajah penuh kecemasan. Tidak perlu menghalangi kalian berdua. Suyun tersenyum dan menangkupkan tinjunya. Tetapi, karena Raja Iblis telah mengambil keputusan, kedua tetua tidak perlu membujuknya. Sulit bagi kita untuk memahami perasaan Suyun, sebagai Iblis, bagaimana kita bisa memahami orang. Saat ini, Oktagon Anisid berdiri dan berbicara dengan suara yang jernih dan merdu. Suyun menoleh untuk menatapnya. Dia berjalan mendekat, mengulurkan tangannya yang ramping dan seputih salju, dan membantu Suyun merapikan jubahnya yang berantakan, dan tertawa, namun, bahkan jika kamu tidak menjadi Raja Iblis, kamu masih menjadi anggota dari sekte Iblis Sejatiku. Kamu telah mengalami upacara, dan tubuhmu sudah memiliki kipeng garap Iblis. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat kamu ubah. Suyun mengangguk. Oktagon Anisid menarik tangannya dan berputar di sekitar Suyun. Dia tersenyum puas dan berkata, karena kamu telah membuat keputusan, maka aku tidak akan menghentikanmu. Jika kamu ingin pergi, pergilah. Aku akan mengatur seseorang untuk pergi ke Void Fragmented Door dan mengirimmu ke sana. Mendengar itu, hati Suyun menghangat, dan langsung membungkuk dengan serius, terima kasih. Begitu dia selesai berbicara, dia tidak ragu-ragu dan segera mengirim orang untuk mengaturnya. Suyun memanfaatkan waktu Oktagon Anisid sedang menyiapkan Void Fragmented Door untuk kembali ke Ultimate Martial World dan bergegas ke Bei Yang. Kakak laki-laki. Ketika dia melihat Suyun telah kembali setelah beberapa hari, Hukian Mei sangat senang. Namun, Suyun tetap diam, ekspresinya serius, dan dia tidak tahan melakukannya. Bagaimana perubahan Suyun bisa disembunyikan dari Hukian Mei? Dia menatap wajah Suyun, lalu menarik tangannya dan berkata dengan lembut, Kakak, apakah ada sesuatu yang kamu pikirkan? Memang, Mei R, aku mungkin harus melakukan perjalanan jauh. Aku tidak yakin kapan aku akan kembali. Suyun ragu sejenak, lalu berkata, Apakah ini tentang Sekte Iblis yang sebenarnya? Tidak, ini masalah pribadiku. Ini tentang orang tuaku. Apakah sesuatu terjadi pada mereka? Mata Hukian Mei sedikit melebar. Ya, kemana? Kosongkan dunia. Kosong. Hukian Mei benar-benar tahu tentang dunia ini, dan segera mengungkapkan ekspresi terkejut. Apa itu? Pernahkah Anda mendengar tentang memosongkan? Kakak, meskipun kultifasi saya tidak sebaik milik Anda, dan saya hanya anak kecil di miriat Heaven's Realm, tetapi itu tidak berarti bahwa saya tidak akan melihat, dan tidak akan mendengarkan. Saya telah menghabiskan waktu terakhir di Kota Naga Sejati, dan catatan kuno yang ditinggalkan oleh penguasa Kota Naga telah mencatat sejarah pengosongan sekte ini. Ini adalah sekte kuno, dan sangat kuat. Tidak banyak orang di sekte ini, tetapi semua orang di sekte ini adalah tokoh top. Kakak, Anda memiliki menyebutkan sekte tertinggi sebelumnya, kan? Sejujurnya, bahkan sekte seperti sekte tertinggi tidak akan dengan mudah memprovokasi mereka. Dalam hal kekuatan, sekte tertinggi memang tak tertandingi di dunia, tetapi mengosongkannya pasti tidak buruk. Alasan mengapa sekte tertinggi ditakuti oleh orang lain adalah karena fanatisme dan kekejaman sekte tersebut. Mengosongkan sebenarnya sekuat ini. Su Yun juga diam-diam terkejut. Kakak, maukah kamu membiarkanku pergi kali ini? Hukian Mei menunduk dan bertanya dengan lembut. Su Yun terkejut, senyum pahit muncul di wajahnya, dia mengulurkan tangannya dan membelai kepala Hukian Mei, dan berkata dengan lembut, Mei R., tunggu aku di sini, bisakah kamu? Tubuh halus Hukian Mei bergetar, dia mengangkat kepalanya, sepasang mata bunga persiknya sudah dipenuhi kabut, dia meraih tangan Su Yun dengan erat, dan berkata dengan tegas, jika kamu datang, aku pasti akan menunggumu, tetapi jika tidak, aku akan pergi mencarimu. Jangan khawatir, aku pasti akan kembali. Su Yun berkata dengan lembut. Hukian Mei melemparkan dirinya ke pelukan Su Yun dan terisak pelan. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Hukian Mei, Su Yun kembali ke sekte iblis sejati. Pintu kekosongan rusak telah dipasang, dan diatur di ruang terbuka di depan kelompok Gua Budidaya. Tidak ada seorangpun di depan pintu, selain Octagon Anisid. Kamu akhirnya di sini. Melihat Su Yun yang mengenakan jubah hitam dan berjalan mendekat, Octagon Anisid yang berbaring di tanah dan tertidur membuka matanya yang mengantuk, menggosoknya beberapa kali, dan tertawa. Salam, wakil pemimpin sekte. Su Yun mengambil beberapa langkah ke depan, menangkupkan tinjunya dan berkata, Hei hei, jangan terlalu sopan lagi. Aku paling benci birokrasi ini. Octagon Anisid melambaikan tangannya, lalu bertanya lagi, Su Yun, jika kamu pergi kali ini, kamu harus memahami bahayanya, mengatakan bahwa ada kemungkinan kematian yang tinggi, apakah kamu masih memutuskan untuk pergi? Ayah dan ibu dalam bahaya. Bahkan jika itu gunung pedang dan lautan api, aku tetap harus pergi. Baiklah, karena itu masalahnya, aku tidak akan menasihatimu lagi. Su Yun, ada selembar perkamen di sini, setelah kamu memosongkannya, buka dan lihatlah, ada beberapa hal berguna di dalamnya, kamu juga tidak terbiasa dengan kekosongan ini, jika kamu tidak memahami aturan di dalamnya, kamu akan dirugikan. Dengan itu, dia menyerahkan selembar perkamen kepada Su Yun. Su Yun mengambilnya, membukanya untuk melihatnya, dan langsung berkata, terima kasih. Pintu kekosongan rusak telah disiapkan. Su Yun, kamu bisa pergi sekarang. Kembalilah lebih awal dan selamat jalan. Octagon Anisid melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Iya. Melihat hal tersebut, senyum Octagon Anisid menjadi semakin cemerlang. Kemudian, dia mengetuk pintu yang hancur di depannya, dan dengan suara, dong, pintu terbuka, dan pusaran air berkabut-berputar di dalam pintu. Su Yun menarik nafas dalam-dalam dan berjalan masuk. Kicauan. Suara aneh keluar, dan dengan sangat cepat, seluruh tubuh Su Yun menghilang, dan tidak ada jejak auranya di udara. Berdiri di depan pintu, Octagon Anisid menyaksikan Su Yun menghilang, dan senyumnya sedikit menghilang. Dia berdiri di sana sejenak, berpikir sejenak, lalu berbalik dan memanggil murid Sekte Iblis di kejauhan. Wakil pemimpin Sekte. Murid itu buru-buru membungkuh. Bangun. Octagon Anisid meletakkan tangannya di pinggangnya dan berkata, Ayo, ambilkan aku darah. Aku ingin menulis surat. Ya. Murid itu mengangguk, berbalik, dan lari. Terima kasih telah menonton!